Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sri Gewes atau Kak Sri, selaku Ketua Pengelola PKBM Kak Seto Surabaya Pada awal pandemi COVID-19 tahun 2020, muncul kebijakan dari pemerintah untuk menerapkan school from home yang artinya seluruh proses pembelajaran dilaksanakan dari rumah masing-masing PKBM Kak Seto Surabaya berkomitmen penuh untuk menyediakan program pendidikan yang tetap bisa dijalankan meskipun terbatas dengan jarak dengan menerapkan kurikulum darurat yang tetap mengimplementasikan semangat kurikulum K13 Kestaraan dan pada akhirnya terwujudlah pembelajaran daring dengan memanfaatkan teknologi Sebenarnya, pada masa sebelum pandemi, PKBM Kak Seto Surabaya telah meluncurkan pembelajaran daring yang juga dengan memanfaatkan teknologi learning management system dan aplikasi video conference sehingga ketika pandemi datang, kami telah siap melaksanakan pendidikan tatap muka secara daring Adanya wajanah bahwa pemerintah pusat akan menjadikan kota Surabaya sebagai acuan nasional untuk pertemuan tatap muka 100% yang didasari karena pemerintah pusat menilai Surabaya adalah daerah yang paling siap untuk melaksanakan kebijakan itu Oleh karena itu, PKBM Kak Seto Surabaya berkomitmen penuh untuk mendukung kebijakan tersebut dengan mempersiapkan seluruh stakeholder di PKBM Kak Seto Surabaya Untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas atau PT MT ada beberapa hal yang telah kami lakukan Di antaranya ialah Yang pertama, mengadakan survei kesiapan dan kesanggupan peserta didik dan orang tua atau wali peserta didik terkait pembelajaran tatap muka terbatas Oh iya, baik Kak, terima kasih informasinya Setelah ini, saya akan isi angket Yang kedua, bekerjasama dengan Puskesma Sidorsomo untuk memberikan vaksin kepada seluruh pengelola, staff, tutor, dan karyawan hingga dosis kedua serta layanan kesehatan untuk seluruh staff, tutor, dan peserta didik PKBM Kak Seto Surabaya Yang ketiga, merawat lingkungan di PKBM Kak Seto Surabaya dan juga membersihkan lingkungan dengan menyemprotkan disinfektan secara berkala Yang keempat, menyediakan peralatan protokol kesehatan yakni menyediakan masker, kemudian cairan disinfektan, hand sanitizer, hand gloves kemudian memasang wastafel di beberapa titik dengan sabun dan air mengalir serta memasang poster rimbawan untuk patuh terhadap protokol kesehatan Kemudian yang kelima, membentuk satgas COVID di lingkungan PKBM Kak Seto Surabaya yang bertugas untuk menegakkan peraturan protokol kesehatan serta melakukan pendataan terkait penderita komorbid maupun memiliki riwayat penderitaan COVID atau riwayat bersinggungan dengan penderita COVID pada seluruh keluarga besar PKBM Kak Seto Surabaya Yang keenam, ruang kelas di PKBM Kak Seto Surabaya hampir 90% memiliki ventilasi udara yang cukup sehingga siap digunakan untuk pelaksanaan tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan jarak minimal 1,5 meter dan 20% kapasitas ruangan Yang ketujuh, melakukan rapat koordinasi terkait pemberlakuan kurikulum terbatas dan standar protokol kesehatan dengan seluruh staf dan tutor PKBM Kak Seto Surabaya Yang keenam, kata-kata Selama pasir ini, kita akan melaksanakan kurikulum jarum dan pembelajaran akan dilaksanakan dengan tetap menerangkan protokol kesehatan Yang kedelapan, melakukan sosialisasi kepada seluruh orang orang tua atau wali peserta didik tentang penerapan protokol kesehatan Karena yang namanya kesehatan pada saat-saat seperti ini adalah hal yang paling mahal di dunia ini yang tidak ada penggantinya, tidak ada duanya Istilahnya seperti itu Mudah-mudahan kita semuanya memang bisa terbebas dari virus corona ini terhindar dari segala macam pahaya yang mengincam kepada kita sekeluarga Yang kesembilan, PKBM Kak Seto Surabaya juga telah mendapat asesmen dari Satgas COVID Surabaya Terkait kesiapan protokol kesehatan yang ada di PKBM Kak Seto Surabaya Terima kasih telah menonton! 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 sepakuman yang mengempel biar sehat, biar bisa sekolah kembali i'm happy too, i'm happy of it Dan yang terakhir, marilah kita semua berdoa semoga pandemi ini segera berakhir Dan kita semua dapat melaksanakan aktivitas secara normal terutama di dalam kegiatan belajar mengajar Dan yang terakhir, marilah kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir Dan kita semua dapat melaksanakan aktivitas secara normal terutama di dalam kegiatan belajar mengajar Demikian yang kami sampaikan terkait dengan persiapan pelaksanaan pembelajaran satak muka terbatas di PKBM Kaseto Surataya Sampai bertemu kembali di PKBM Kaseto Surataya